Oke selanjutnya kita akan coba lihat terkait dengan bagaimana mencatat transaksi itu dan bagaimana pengaruh dari transaksi terdalam persamaan akutansi kita lihat ya guys kita adalah transaksi pertama investment oleh pemilik Rainil untuk memulai suatu perusahaan pengembang smartphone aplikasi-aplikasi smartphone dengan nama SoftBite di September tanggal 1 September 2017 dia menginvestasikan 15.000 dollar secara cash di bisnis nah sehingga disini ketika dia menginvestasikan 15.000 dollar secara cash di dalam bisnis maka tentu yang bertambah apa di perusahaan guys tentu adalah cashnya ya ya karena ketika si investor memberikan cash ke perusahaan maka cash perusahaan akan bertambah tentu ketika di kiri bertambah di kanan juga harus ada yang bertambah nah yaitu apa guys tentu owners capital ya karena disini si Rainil meinvestasikan sejumlah uang untuk perusahaannya nah ini transaksi yang pertama guys nah transaksi yang kedua softbite membeli komputer equipment dia membeli komputer 7.000 secara cash apa nih disini tentu ketika dia membeli komputer equipment maka tentu equipment akan bertambah ya equipment akan bertambah guys nah disisi lain karena dia membayarnya secara tunai maka cash akan berkurang berarti dia mengakibatkan penambahan di sisi K di sisi aset dan begitu juga ada pengurangan di sisi A aset nah gitu guys ya selanjutnya softbite incorporation membeli 1600 headset 1600 headset dan ada aksesoris expected to last several months the supplier mengizinkan softbite untuk membayar this bill in October nah ini kita lihat ya berarti dia membeli headset 1600 dan aksesoris lainnya secara hutang nah tentu ini mengakibatkan penambahan di sisi aset yaitu supplies disini dan juga penambahan juga di sisi kanan yaitu liabilities hutang disini namanya adalah accounts payable gitu 1600 juga nah selanjutnya softbite incorporation menerima 1200 cash dari customers untuk jasa pengembangan aplikasi yang dilakukan maka apa disini tentu cash bertambah 1200 disini ya kan lalu di sisi kanan apa yang bertambah di sisi kanan tentu disini karena dia telah menerima 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 pendapatan dari membuat aplikasi maka revenue di sisi equity juga akan bertambah 1200 ya selanjutnya softbite incorporation membeli emel enrima bill 250 from daily news for advertising ya on its online website but postpone payment until later date nah disini dia menerima tagihan dari daily news untuk iklan iklannya si perusahaan softbite ini maka tentu disini ada ketika kita ditagih maka tentu disini ada hutang ya ada hutang ya hutangnya buat apa buat advertising nah karena advertising ini sudah dilaksanakan maka kita harus catat disini ada expense ya ya sehingga di sisi kanan bertambah yaitu con payable bertambah tapi di sisi kanan juga berkurang yaitu equity berkurang equity berkurang kenapa? karena expense bertambah karena tadi expense itu menyebabkan pengurangan dari equity ketika expense bertambah 250 maka equity akan berkurang 250 selanjutnya termasih nomor 6 softbite menjalankan service sendirian 3500 company menerima cash 1500 dan sisanya 2000 masih hutang masih ada pihutang disini guys nah maka karena servicenya sudah dilaksan 3500 maka disini revenue ada 3500 ya nah lalu apa yang dia terima? yang perusahaan terima? tentu disini ada cash ya cashnya nambah 3500 nah sisanya sisanya itu masih pihutang maka harus kita catat penambahan account risk faible selanjutnya selanjutnya softbite incorporation membayar expense di bulan september yaitu ada office sewa office sewa kantor 600 dan salaries and wages selanjutnya 900 dan utilities selanjutnya 200 maka disini expense ya guys ada rent expense 600 ada wages 900 dan ada utilities expense 200 berarti totalnya ada 1700 maka expense disini berkurang 1700 bertambah 1700 sehingga menyebabkan on-office equity berkurang 1700 dan disisi cash juga berkurang 1700 selanjutnya softbite incorporation membayar 250 dari news bill in cash nah tadi kan disini ada bill ya bill yang tadi mana account payable 250 ya nah ini dibayar guys bill ini dibayar maka ketika dia dibayar maka account payable harus berkurang 250 tentu di ikuti dengan pengurangan cash karena kita membayar sejumlah uang 250 nomor 9 softbite incorporation menerima 600 cash dari customer yang telah bill di for service di transaksi 6 yang mana nih oke yang ini ya guys ini dari 2000 ini sudah dibayar sebagian yaitu 600 maka gimana guys tentu con-receible akan berkurang 600 dan tentu karena dia si customer sudah membayar maka cash bertambah 600 terakhir nomor 10 guys renil mengambil 1300 dari uang perusahaan untuk keperluan pribadinya nah pengalaman pribadi ini masuknya kayak ini pengurangan dari on-screen equity yaitu drawing ya guys nah sedangkan on-screen equity berkurang dan diikuti dengan pengurangan cash karena cashnya ini ditarik dari si perusahaan ke si pemilik berarti disini ada pengurangan cash 1300 dan ada pengurangan equity yaitu karena dia drawing 1300 nah sehingga kalau dijumlahin guys maka cash 8.050 con-recipabil 1400 haplai 1600 equipment 7.000 con-payable 1600 honors capital 15.000 honors drawing 1300 revenue 4700 dan expense 1950 sehingga kalau dijumlahin guys aset itu 18.050 sedangkan honors equity yang ter eh liabilities tambah equity yang mana honors equity yaitu dihitung dengan honors capital ditambah dengan drawing tambah dengan revenue dikurangin dengan expense itu juga senilai 18.050 sehingga dia balance nah ini guys persamaan akuntansi itu selalu menghasilkan nilai yang balance antara sisi aset dan sisi liabilities plus honors equity oke kira-kira ini guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini semoga nonton nampak jangan lupa like subscribe dan komen di channel youtube thank you